Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Kampuan Kreator, masih dengan informasi seputar Liga Indonesia. Perburuan juara BRI Liga 1 makin ketat. Inilah jadwal 8 laga sisa buat Arema FC, Bali United, Bayangkara FC, dan Persi Bandung. Perburuan juara Liga 1 Indonesia musim 2021-2022 semakin ketat dan panas. Saat ini Liga 1 Indonesia sudah melewati Pekan ke-26. Masih ada 8 sisa yang akan menjadi penentuan juara. Setidaknya ada 4 kandidat kuat untuk bersaing menjadi juara Liga 1 musim ini. Di antaranya Arema FC, Bali United, Bayangkara FC, dan Persi Bandung. Persebaya Surabaya juga masih berpeluang juara, namun kartsnya tidak sebesar 4 tim di atas pada laga ke-26. Arema FC, Bali United, dan Bayangkara FC sama-sama meraih kemenangan. Persi Bandung yang baru melakoni Pekan ke-25 juga berhasil menorehkan kemenangan. Arema FC menang 1-0 atas Madura United. Gol dicetak oleh Carlos Bortes. Bali United juga menang dengan skor 1-0 atas BCS Semarang berkat gol beribuat Barga. Sedangkan Bayangkara FC menang telak 4-0 atas Persi Kabo. Empat gol Bayangkara FC dilesakan oleh Hansamuyama Pranata, Dendiusu Istiawan, dan dua gol oleh Ezekiel Nduasel. Kemenangan besar juga ditorehkan Persi Bandung saat melawan Persi-Persi Pura Jayapura. Persi menang dia kosong lewat dua gol Bekamputra dan satu gol Maklok. Dengan hasil ini, Arema FC masih memimpin klasemen sementara hingga Pekan ke-26. Namun, selisih poin sangat tipis. Tim Singo Aedan memuncahki klasemen dengan mengoleksi 55 poin. Isuso Bali United di posisi kedua dengan 54 poin. Kemudian, Persi Bandung baru melakoni 25 laga. Tim Hong Bandung masih memiliki satu laga tunda melawan PSM Makassar. Laga ini dijadarkan akan digelar pada serasa 22 Februari 2022. Bila Persi bisa mengalahkan PSM, maka persaingan empat tim kandidat juara makin ketat. Poin Persi akan sama dengan Bayangkara, dan hanya selisih satu angka dari Bali United serta dua angka dari Arema FC. Kini, delapan laga terisih akan menjadi penentuan bagi keempat tim untuk memastikan menjadi juara Liga 1 musim ini. Menariknya, di antara para kandidat kuat ini masih harus terlibat bentrok. Seperti Arema FC masih akan bertemu Persi Bandung dan Bali United. Arema FC juga harus melakoni duel penuh gengsi dalam LBJ tim melawan Persebaya Surabaya. Laga panas ini tersaji di pekan ke-27. Sementara Bali United selain bertemu Arema FC juga bakal menghadapi Persebaya. Sedangkan Persi selain bertemu Arema masih harus menghadapi dua laga berat melawan Persebaya dan Persi Jajak Angka. Inilah laga sisa bagi keempat tim sebagai kandidat juara. Terima kasih telah menonton!